Intro Pangdam Satu Bukit Barisan Meijen TNI MS Fadilah secara resmi menutup pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di lapangan Sisingamangaraja Rindam Satu Bukit Barisan Pematang Siantar. Pangdam dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada 233 prajurit TNI Angkatan Darat yang telah berhasil mengikuti pendidikan pertama Bintara TNI. Selain itu, Pangdam juga mengucapkan terima kasih kepada Dan Rindam, staff, guru militer, dan pelatih yang telah bekerja keras mendidik para siswa hingga menjadi prajurit TNI yang handal, tangguh, dan profesional. Pangdam juga berharap agar prajurit terus meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta menghindari pelanggaran sekecil apapun. Saya, pertama-tama saya harus berterima kasih kepada Dan Rindam dengan segala tenaga pendidiknya, Pak Bupati, Pak Wali Kota karena pendidikan ini saya kira juga harus utuh tidak hanya mendidik dia sebagai prajurit ansih murni gitu atau dia juga harus nantinya akan bersosialisasi dengan masyarakat dia juga sebagai anggota masyarakat. Itu hari ini juga dilantik 233 ya, 233 saya bersyukur tidak mudah itu karena banyak aspek-aspek yang harus diperhitungkan keamanan, latihan-latihan yang berbahaya, teknik-teknik, teknis juga pengetahuan-pengetahuan tempur dia sebagai prajurit. Ini pendidikan ini pendidikan dasar, pendidikan pertama tadi disebutkannya. Setelah ini mereka masih harus lanjut lagi sekolah lagi. Berapa bulan? Berapa bulan? Tiga bulan. Tiga bulan lagi kecabangan. Nanti dia ada yang infantry, ada yang cavalry, ada yang arhanut, armet, dan seterusnya masuk ke pusat-pusat pendidikan yang mengkhususkan tentang itu. Setelah itu baru bisa kembali mendapat skep. Dan mereka belum tentu kembali ke sini. Ada yang kemarin sudah nantinya akan masuk ke kopasus, kosrat, atau pertukaran antar kotama seluruh Indonesia. Di akhir acara pelantikan di hadapan pangdam, para prajurit memperlihatkan keterampilan dan keahliannya. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!